Pemirsa Polres Metro Jakarta Selatan menghentikan penyidikan terhadap kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atas terduga pelaku Rizky Bilar. Pasalnya Lesti Kejora sebagai korban KDRT mencabut laporannya terhadap sang suami. Rizky Bilar yang seharusnya ditahan selama 20 hari dipatalkan penahanannya di Polres Metro Jakarta Selatan. Ikuti dari tribunus.com, Lesti Kejora meminta maaf kepada masyarakat karena kasus dugaan KDRT yang menimpannya telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Tak hanya meminta maaf perempuan asal Cianjur, Jawa Barat itu juga memohon doa agar keluarganya dapat memetik hikmah dari kasus tersebut. Harapannya ia dan Rizky Bilar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ia pun mengapresiasi Polres Metro Jakarta Selatan yang bergerak cepat memproses restoratif justis sehingga Rizky Bilar tidak dimintai keterangan dan ditahan di kantor polisi. Pengacara Rizky Bilar, Filipu Setepu mengatakan, kliennya dan Lesti Kejora sepakat berdamai. Pengacara Rizky Bilar, Filipu Setepu mengatakan, kliennya dan Lesti Kejora sepakat berdamai. Pengacara Rizky Bilar, Filipu Setepu mengatakan, kliennya dan Lesti Kejora sepakat berdamai. Pengacara Rizky Bilar, Filipu Setepu. Pengacara Rizky Bilar, Filipu Setepu. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton